Aduh banyak banget nih isianya, setelah tadi dijelaskan kan, males nih. Kalau misal kita nggak ngisi, apa konsekuensinya dan apakah bisa melanjutkan ke proses selanjutnya? Adik-adik bisa ngeklik nanti yang di sana, saya bersedia memilih UKT tertinggi tuh mbak. Nah kalau sudah milih yang itu, isinya cukup biodata mahasiswa singkat aja. Hai Sobat UNES, kembali lagi di acara Potskameling, podcast kami sekeliling bersama saya Nina Bekti. Dan di sini saya sudah bersama rekan saya, Mas Al-Fadyano Arto. Boleh disapa dong teman-teman? Hai, halo Sobat UNES semuanya. Kita udah sering banget ketumbarannya. Siap mbak, ini khususnya mau nyambut siapa ini mbak? Kita mau menyambut mahasiswa UNES baru di jalur SBMPTN, mas. Kan baru pengumuman kemarin tuh. Oke, yang khusus jalur SBMPTN yang baru diterima kemarin untuk pengumuman ya mbak ya. Jadi Mas Al-Fadyano memang sudah sering banget ya, kita jadikan tamu. Mas Al-Fadyano adalah koordinator layanan terpadu di Universitas Negeri Semarang. Dan beliau merupakan panitia inti nih di acara SBMPTN. Nah, jadi kalau kita tanya-tanya langsung ke beliau, jelas beritanya valid, kredibel, dan sangat, pastinya sangat penting ya. Nah, kemarin kan kita udah, apa namanya, pengumuman. Nah, setelah itu kan ada banyak banget step-step di laman penerimaan itu. Di sana juga sudah dicatumkan. Betul, betul sekali. Mereka harus ngapain aja, dan itu bentuknya kan textbook banget. Mungkin ada yang pusing, ini setelah ini apa, mungkin dengan adanya video ini, akan sedikit membantu teman-teman mahasiswa baru menerjemahkan mereka itu setelah ini tuh harus ngapain sih. Siap, begitu ya Pak Pek, jadi Sobat UNES semuanya, khususnya yang tadi diterima SBMPTN pertama, kami sampaikan, selamat dulu nih adik-adik, diterima di UNES jalur SBMPTN kita ada 4.289 yang diterima di jalur SBMPTN. Kalau boleh tahu untuk SBMPTN kuotanya berapa persen dibanding SN dan SN? Sebenarnya secara keseluruhan, secara umum, kota SBMPTN di UNES itu adalah 40%. Paling banyak dibandingkan jalur SNMPTN dan jalur seleksi pandiri. Tereksan PTN berapa? SNMPTN 30%, SBMPTN 40%, seleksi mandiri 30%. Oke, bisa dilanjut. Oke, jadi adik-adik semuanya itu adalah calon mahasiswa yang sudah sangat terpilih di sini, karena tahu, mengalahkan hampir peminat kita di SBMPTN itu 41.000. Wow, terbanyakah se-Indonesia? Jadi 1 banding 10 ya. Wow, jadi satu mahasiswa mengalahkan seribu orang? Satu, bukan seribu orang, tapi sebuah saja. Oke. Tapi ada beberapa prodi yang sampai peminatnya, apa namanya, rasio keketatannya satu orang ngalahkan sampai 35 orang, satu orang 34 orang, dan seterusnya itu cukup banyak. Sehingga selamat sekali lagi adik-adik yang sudah diterima di SBMPTN. Lanjutkan prosesnya, seperti yang ada di laman penerimaan tadi. Yang pertama adalah tentang alurnya yang harus diikuti adik-adik semuanya. Yang pertama, mengisi yang namanya data pokok. Oke, mengisi data pokok di? Pengisian data pokok itu bisa dilakukan di laman datapokok.unes.ac.id di mana adik-adik loginnya di sana menggunakan kombinasi antara nomor pendaftaran SBMPTN dengan format tanggal lahirnya berupa tanggal bulan dan tahun lahir. Misalkan kalau adik-adik lahirnya 21 April 2008, ya masukkan 21 April 2008. 2008, oke. Sebelum jauh ke mekanisme yang selanjutnya, beberapa email itu masuk ke layanan terpadu. Salah satunya, dia gagal login. Misal, dia sudah edit profile, kemudian sudah ganti password untuk keamanan. ternyata waktu dicoba login dengan password baru, itu nggak bisa, dan password itu tidak cocok. Ada solusi nggak? Baik, kalau yang mengalami seperti itu, jadi layanan khusus untuk mahasiswa baru, spesial untuk mahasiswa baru, yang berkaitan dengan pengisian data pokok, itu semuanya bisa dikirimkan melalui email di datapokok.mail.unes.ac.id Ada teman-teman di layanan admisi UNES yang akan membantu adik-adik sekalian ketika mengalami proses atau kendala pada saat pengisian data pokok, termasuk salah satu diantaranya adalah misalkan sudah merubah password ini, tapi mau dikembalikan ke password defaultnya. Nah, silakan bisa email ke datapokok.mail.unes.ac.id Jangan lupa tapi cantumkan identitasnya yang jelas, nomor pendaftarannya berapa, biar segera nanti bisa tertangani, meskipun proses penanganan itu hanya dilakukan oleh teman-teman pada saat jam layanan sedang dilaksanakan. Oke, tidak masalah sebetulnya ya, selama bisa diatasi. Hanya satu kanal itu, email data pokok? Ya, untuk yang mahasiswa baru khusus ke email datapokok.mail.unes.ac.id. Nah, beda nanti kalau sudah diterima, masuk ke resmi menjadi mahasiswa, kalau mau tanya-tanya tentang perkuliahan, ada masalah tentang perkuliahan itu mengaksesnya ke laman ulte.unes.ac.id. Itu yang pertama, login data pokok, mengisi data pokok. Mengisi data pokok. Setelah itu, kalau sudah mengisi data pokok, kita ngapain. Nah, isian data pokok itu tapi sangat banyak, mulai dari biodatanya mahasiswa, kemudian bagaimana sosial ekonomi keluarga mahasiswa, kemudian ditanya juga di sana bagaimana kondisi rumahnya, bagaimana pendapatan orang tua, kemudian termasuk berapa pengeluaran listrik, pengeluaran air per bulan, dan seterusnya, yang mana fungsinya adalah dengan pengisian data pokok itu, harapannya adalah tim verifikator di fakultas yang nanti akan menentukan pesaran UKT yang harus dibayarkan adik-adik sekalian selama proses pergulian di UNES itu tidak tepat sasaran lah ya. Tepat sasaran sesuai dengan isian dan data yang sebetul-betulnya dikisikan. Sesuai kemampuan berdasarkan isian data pokok. Betul. Tapi ada juga loh mas, misalnya, aduh banyak banget nih isiannya, setelah tadi dijelaskan, males nih. Kalau misalnya kita nggak ngisi, apa konsekuensinya, dan apakah bisa melanjutkan ke proses selanjutnya? Oke, kalau yang males banget, misalkan mau ngisi, kalau kelihatannya udah ngeliat panduan kok isinya, banyak banget tuh detail yang harus diisikan. Dan adik-adik misalkan dari kalangan yang memang mampu di sana, di UNES juga memberikan pilihan, adik-adik bisa ngeklik nanti yang di sana, saya bersedia memilih UKT tertinggi tuh mbak. Nah, kalau sudah milih yang itu, isinya cukup biodata mahasiswa singkat aja. Sangat sedikit dibandingkan dengan yang nanti harus kita tentukan pesaran UKT. Konsekuensinya otomatis langsung ke UKT tertinggi? Konsekuensinya ke UKT tertinggi. Kategori 7 berarti di UNES? UKT tertinggi tuh di kategori 7 yang ada di UNES. Sekitar 7 jutaan berarti ya. Ya, besarannya beragam, tergantung dari masing-masing berodi. Mungkin antara 5 sampai 7 setengah ya, kalau yang ada di UNES. Oke, oh siap-siap. Kemudian, apa namanya itu kan, UKT. Di jalur SBMPTN ini, ada SPI juga nggak? Tidak. Tidak. SPI tidak ada. Untuk jalur SBMPTN, kami tidak. SPI jadi tuh sumbangan pengembangan institusi yang diberikan sukarela oleh orang tua. Tapi di jalur SBMPTN ini tidak. Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Berarti di jalur lain. Di jalur yang lain. Oke. Kemudian terkait pengisian data pokok, seperti sudah clear. Dan kalau masih ada yang bingung nih, tentang pengisian data pokok, kita juga email ke email datapokok.atmail ya. Semua di email ke sana. Terutama memang, biasanya yang email-email sudah mulai banyak masuk ini, sudah terlanjur finalisasi nih mbak. Sudah finalisasi, tapi ternyata masih ada data yang clear. Silahkan email ke kami selama catatannya adalah data tersebut belum divalidasi atau belum diverifikasi oleh tim UKT, tim penetapan UKT yang ada di fakultas. Oke, siap. Setelah mengisi data pokok, sudah nih selesai. Selanjutnya kita? Kalau sudah, mengisi data pokok, selesai itu, adik-adik finalisasi, kemudian saat finalisasi itu, mendapatkan yang namanya borang A1. Oke, borang A1 adalah? Borang A1 itu adalah, bukti bahwa adik-adik sudah melakukan pengisian data pokok, dan melakukan finalisasi di sana. Nah itu silahkan dicetak, kemudian di sana ada beberapa dokumen, yang harus ditanda tangani, baik itu oleh adik-adik sendiri, maupun orang tua atau walinya, ada tangan di sana, kemudian kirimkan borangnya ke alamat yang tertera di dokumen A1 itu. Oh, berarti sudah ada di situ ya alamatnya? Sudah ada alamatnya di situ. Misalkan yang diterima di prodiakutansi, ya nanti mengirimkannya adalah ke dekanat yang ada di fakultas ekonomi. Alamatnya di mana itu sudah ada di formnya. Tempel potong, tempel di-uploadnya, kemudian maksimal pengirimannya adalah tanggal 30 Juni 2022. Capos. Nah, Capos ini... Definisi Capos itu gimana? Oke, Capos ini ternyata anu ya? Mungkin anak-anak sekarang nggak tahu ya? Capos, ngirimkan lewat pos mungkin jarang ya? Iya, apakah Capos itu harus lewat pos Indonesia, atau Capos itu harus di-stempel, tidak boleh dikirim langsung ke sini, atau gimana? Jadi, begini yang dimaksud di Capos di sana itu, silahkan mengirimkan lewat jasa pengiriman apapun. Boleh itu lewat pos, boleh itu lewat sebut merek, nggak apa-apa ya. Misalkan CNE, JNT, atau antar aja dan sebagainya silahkan. Nah, Capos itu adalah waktu terakhir di mana adik-adik sekalian mengirimkan dokumen di jasa pengantar itu, kan kalau mengirimkan dokumen, dapat resi itu. Nah, tanggal resi itulah tanggal maksimal pengirimannya. Tanggal 30, betul sekali. Misal, kalau ada orang Semarang nih, nganter langsung ke dekanatnya boleh? Tanpa ada stempel cap-capnya gitu. Jadi, kalau untuk yang pengiriman dokumen itu, apa namanya, dikirimkannya lewat jasa pengiriman saja. Oh, baiknya seperti itu ya? Untuk datang langsung di UNES. Oke, baik-baik. Terus, apa namanya, setelah mengirim borang A1? Nah, setelah mengirim borang A1, itu adalah di kami internal, itu ada proses namanya verifikasi dan validasi terhadap data isian data pokok. Oh, yang tadi dilakukan oleh fakultas? Yang dilakukan oleh operator-operator di fakultas. Itu apa? Itu adalah mengecek kesesuaian data yang diisikan, dengan dasar itulah nantinya akan ditetapkan yang namanya besaran uang kuliah tunggal per semester yang harus dibayarkan oleh mahasiswa ini. Nah, setelah proses itu selesai, nanti tanggal 5 Juli, itu ada namanya proses pengumuman besaran UKT yang harus dibayarkan oleh adik-adik sekalian. Termasuk di dalamnya adalah adik-adik yang kemarin melamar melalui KIP kuliah, itu juga pengumumannya akan disampaikan di sana. Siapa-siapa saja nih yang diterima KIPK kuliahnya. Karena, apa namanya, untuk KIPK kuliah di SPMPTN ini, pendaftar dengan KIPK yang diterima secara akademik, itu jumlahnya cukup banyak, Mbak. 1.651, dimana untuk KIPK itu kuotanya sangat terbatas. Kuota yang ada di UNES tahun 2022 ini hanya sejumlah 1.453, itu pun dibagi ke semua jalur. Oh, berarti 40% dari 1.500? Ya, kemungkinan bisa 40% antara itu. Jadi mungkin sekitar 700-an ya untuk yang diterima di SPMPT. Berarti ada 300 calon mahasiswa yang akan gugur diterima KIPK? Lebih dari itu, mah. Kalau 1.600 hanya 750% loh mungkin ya. Karena kebijakan di pusat, kita mendapatkan kuota tahun ini hanya 1.453 itu. Sehingga nanti itulah yang kita akan bagi-bagi berdasarkan memang betul-betul kriteria siapa yang berhak menerima itu. Itu sudah ada pangguannya untuk penetapan mahasiswa yang akan diterima melalui KIP kuliah. Jadi misal, kalau saat pengumuman, kalau KIPK kan tidak bayar UKT ya? Betul. Kalau saat pengumuman di sana tercantum, dia punya tagihan, berarti otomatis bisa disimpulkan bahwa KIP-nya tidak diterima. Tetapi dia masih bisa lanjut. Ya. Jadi nanti kalau pas dikumuman, misalkan kemarin adik-adik yang pas pendaftaran UTBK SPMPT-nya pakai nomor KIP kuliah, ternyata pas diumumkan kalau ada pesanan UKT yang harus dibayarkan, itu artinya dari seleksi yang dilakukan oleh tim di KIPK, kita, apa namanya, adik-adik belum memperoleh kesempatan untuk mendapatkan beasiswa KIPK tersebut. Sekali lagi karena memang keterbatasan kuota KIPK untuk tahun 2022 ini, Mbak. Tapi ada kemungkinan tidak ada KIPK susulan gitu, Mbak? Bisa jadi. KIP susulan nanti bisa jadi ada, tetapi prosesnya nanti menunggu juga dari informasi yang ada di kementerian. Seperti apa? Tergantung kementerian, ya? Tambahan untuk UNES, misalkan di tahun ini nanti melihat yang mendaftar KIPK kok banyak, tapi hanya memperoleh kuotanya kok hanya sedikit. Berarti bisa dimungkinkan, ya? Bisa dimungkinkan. Tetapi biasanya ya, ada tambahan-tambahan, tapi tidak begitu banyak. Selanjutnya, setelah kita tahu nih UKT kita berapa, dan kita tahu ternyata kita KIP ini, selanjutnya kita ngapain? Selanjutnya, berarti kalau yang KIP kuliahnya diterima, itu langsung bisa lanjut registrasi online namanya. Registrasi secara daring. Tetapi kalau yang adik-adik non-pendaftar KIPK, maupun yang daftar KIPK, tapi belum diterima di pihak siswanya itu, ada namanya proses untuk pembayaran UKT. Kita bekerja sama dengan empat bank, nanti adik-adik masuk lagi ke data pokok, ke laman data pokok. Jadi adik-adik semua intinya, untuk mahasiswa baru ini, semua dilakukan dulu di data pokok, sampai memperoleh namanya NIM, atau nomor induk mahasiswa. Prosesnya di situ semua. Oke. Nah, pembayaran bisa dilakukan ke empat bank, mulai dari, kita bekerja sama dengan PTN, BNI, BRI, lalu bank mandiri. Nah, adik-adik silahkan nanti pilih salah satu dari bank itu untuk melakukan pembayaran. Oke. Jadi kita pilih bank, selanjutnya akan muncul kode pembayaran, atau bentuk lain? Jadi nanti setelah memilih bank, akan dapat kode pembayaran berupa virtual account, mbak. Oh, berarti untuk pembayarannya virtual account, ya? Bukan kode pembayaran, tapi virtual account. Bukan kode pembayaran, host to host, tetapi namanya virtual account, masing-masing adik-adik, akan dibuatkan satu rekening virtual di bank, yang dipilih oleh adik-adik semua, untuk pembayaran tadi. Jadi mirip-mirip kalau beli, apa ya? Belanja online. Shopping online itu udah biasa, lah ya. Nanti kan dapat virtual account, virtual account-nya dioprikan, cara pembayarannya seperti itu. Oke. Untuk pembayaran, dilayani oleh empat bank. Misal, kemudian kalau, kok virtual account-nya nggak muncul? Kan kita tidak tahu sistem dan aplikasi, atau gimana ya? Misal, kalau tidak muncul, kita harus tunggu berapa lama, atau kita bisa langsung ke email aduan? Boleh langsung ke email aduan, tetapi silahkan ditunggu dulu. Sekitar lima menit biasanya, itu harusnya sudah bisa langsung keluar, maksimal lima menit lah. Kalau lebih dari itu belum ada, langsung kirimkan email aduan, nanti kita bisa, apa namanya, resetkan, atau kita bisa pindahkan ke pembayaran yang lainnya. Jadi misalkan nih, udah terlanjur nge-klik BNI, tetapi pas mau bayar, belum bisa. Di BNI-nya, lagi ada masalah, misalkan nanti bisa request, pindah ke bank lain lain itu bisa. Silahkan, tapi kirimkan tadi ke email, gata pokok.atmail.sdk. Oke, siap. Kemudian, kalau sudah bayar, sudah dinyatakan lunas, setelah itu kita melakukan, ada namanya registrasi daring, registrasi daring, itu adik-adik mengunggah, salah satunya adalah, bukti pembayaran tadi, kemudian ditambah SKL, surat keterangan lulus, bagi yang belum punya ijazah, di sana. Kemudian nanti juga, milih ukuran jaket, mbak. Ukuran jaket. Di sana sudah ada ukuran-ukurannya, karena itu nanti salah satu fasilitas, yang akan didapatkan oleh, mahasiswa baru. Jaket orang maut, di sana. Nah, setelah proses registrasi online, nanti tim dari akademik, akan ada yang memproses, verifikasinya mbak. Kalau datanya sudah sesuai, semuanya, nanti kembali ke laman data pokok, adik-adik akan memperoleh, yang namanya, form R4. Form R4 itu berarti, ada form R1, R2, R3 ya? Paling akhir adalah form R4. Paling akhir adalah R4. R4 itu menandakan, bahwa adik-adik semua, sudah menyelesaikan, seluruh proses rangkaian, pengisian data pokok, mulai dari pengisian, sampai ke verifikasi, dari hasil yang dilakukan, oleh teman-teman akademik. Nah, form R4 itu isinya apa aja? Form R4 itu nanti isinya di sana, ada yang namanya, yang pertama, ada semacam KTM-nya. Oh, contoh KTM? Contoh KTM. Contoh KTM nanti, yang akan diterima, layout KTM-nya. Sehingga di situ, langsung sudah ada, data name-nya, adik-adik sudah resmi, tercatat sebagai, mahasiswa UNES. yang kedua adalah, ada informasi mengenai, email. Email yang direquest oleh mahasiswa, karena nanti di UNES, selama proses perkuliahan, seluruh aktivitas, yang berkaitan dengan, sistem informasi itu, menggunakan single user, itu menggunakan nanti, email yang direquest oleh mahasiswa, dengan emailnya, bla bla bla, at students.unes.ac.id. Request email itu, juga saat registrasi dari, email juga prosesnya, pada saat proses registrasi dari, untuk nama email, terserah kita? Nama email terserah, terserah, adik-adik sekalian. Tapi baiknya, ya inilah, kalau nanti ada yang, email resmi institusi, belakangnya ada, at students.unes.ac.id, kalau bisa, nama saja, nama saja, enggak usah, biasanya yang alay-alay lah, biasanya emailnya macam-macam, kalau di nama aku, di Instagram mau alay-alay, silahkan. Tapi kalau untuk email institusi, janganlah ya. oke, kemudian setelah selesai registrasi daring, dapat form R4, untuk form R4 ini, dapatnya langsung kan? Dapatnya langsung. Atau kita tunggu beberapa saat, kemudian dapat form R4, takutnya ada yang khawatir nih. Betul, kalau form R4 itu, itu nanti dapatnya adalah, memang setelah proses verifikasi, dilakukan oleh tim akademik. Jadi, enggak langsung, misalkan sudah bayar, sudah melakukan registrasi, langsung memperoleh NIM, enggak. Tapi ada proses registrasi, terlebih dahulu, datanya divalidasi, seperti apa. Nanti setelah teman-teman, di bagian akademik, menyatakan bahwa itu data valid, otomatis, baru akan ter-generate, form R4-nya. nanti dipantau saja secara berkala di Laman Dato Pongongong. Jadi untuk mengetahui, sudah diverifikasi atau belum, sudah dapat NIM atau belum, dipantau saja ya, login secara berkala. Login secara berkala di Laman Dato Pongong. Berarti itu sudah registrasi Dariq ini, berarti itu sebagai, ibaratnya, lapor diri ya, lapor diri secara daring. Betul, lapor diri secara daring. Berarti enggak ada yang ke sini nih. Nah, kalau yang ke sini ini nanti, prosesnya setelah proses registrasi selesai, ini untuk yang SBM PTN nanti ada, datang nih pertama kali ke kampus kita ini, adik-adik kan juga biar tahu, kondisi kampusnya seperti apa ya, karena nanti, selama pandemi ya, semester kasal ini, kemungkinan besar, akan mulai hybrid, tetapi, yang luring atau tetap muka secara langsungnya, akan lebih banyak. Oh begitu. Jadi adik-adik, datang ke kampus UNES, untuk melakukan yang namanya, tes kesehatan. Nah, nanti untuk dapat tes kesehatannya, seperti apa, itu juga ada di laman data pokok mbak. Jadi kapan waktunya, saya ini harus datang ke UNES, untuk tes kesehatan. Nah, itu nanti akan di-generate, waktu-waktu, kapan mereka akan datang ke sini. Kalau secara waktu sih, pelaksanaannya masih tanggal 26, sampai 31 Juli 2022. Itu setelah mereka dapat form R4, atau, sembari menunggu form R4 itu muncul? Semestinya sudah memperoleh form R4. Jadi form R4 sudah didapat, nanti daftar untuk bayar tes kesehatan, lalu adik-adik, mengikuti tes kesehatan yang ada di UNES. Fungsinya apa? Salah satunya adalah, terutama mungkin, bagi adik-adik yang ada kendala, misalkan di prodi-prodi tertentu, yang mensyaratkan, tidak boleh buta warna ini, misalkan. Kan nanti juga kasihan, adik-adik misalkan ketimia, tapi membedakan warna, warna antara apa, kesulitan, dan seterusnya. itu nanti di situ akan dites, kalau ada misalkan memang, prodi-prodi tertentu, yang mensyaratkan itu, apa namanya, harus tidak boleh, yang buta warna masuk di sana, itu adik-adik nanti, bisa mengajukan, prodi-prodi yang apa, yang mau dipilihkan. Sesuai, bisa milih berarti sesuai keinginan. Sesuai keinginan atau enggak, ya nanti sambil di, apa namanya, dilihat di kebijakan akademis seperti apa. Oke, setelah tes kesehatan selesai di? Setelah tes kesehatan, datang ke kampus, sudah selesai, tinggal nanti mengikuti yang namanya, PPKMB, jadi kayak apa ya, kalau dulu, Ospek? Ya punya ospek ya, apa-apa ya. Jamanku ospek namanya. Oh, zaman mbak. Jamanku ospek namanya. Ya itulah, intinya, pengenalan mengenai kehidupan kampus seperti apa, termasuk bagaimana proses perkulian di sana, seperti apa, lalu, apa namanya, diterangkan juga di sana, etika di kampus, dan sebagainya, akan disampaikan di PPKMB itu, mbak. Untuk kuliah perdanaannya kapan itu? Kuliah perdana, Insya Allah tanggal 22 Agustus 2022, adik-adik, semuanya, semua jalur, itu akan masuk kuliah perdana semester kasal, 2022-2023. Sudah banyak sekali ya, info yang bisa kita dapatkan. Semoga bisa membantu adik-adik mahasiswa baru, lebih paham, dan jangan sampai terlewat setiap langkahnya ya. Jadi saya ingatkan kembali, untuk yang pertama, setelah kalian dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru jalur SBMPTN di tahun 2022 ini, pastikan kalian mengisi data pokok sesuai jadwal. Setelah itu, silakan kalian mengirim borang A1. kemudian nanti tanggal 5 Juli akan ada pengumuman UKT dan juga KIPK. Setelah itu, kalian harus membayar biaya pendidikan atau UKT-nya. Dan juga setelah itu melakukan registrasi daring, dan melakukan tes kesehatan di klinik UNES, di pusat layanan kesehatan UNES. Seperti itu. Dan juga jangan lupa untuk pantau terus UNES TV, dan juga untuk informasi lainnya, bisa kalian cek di laman penerimaan.unes.ac.id. Kalau ada keluhan dan masalah lainnya, bisa langsung kirim ke email datapokok.atmail.unes.ac.id. Seperti itu ya, mas. Oh iya. Oke. Baik, sepertinya cukup itu saja. Jangan lupa ikuti terus Potscam link di YouTube UNES TV. Jangan lupa di subscribe, di like, dan juga di komen. Dan juga follow Instagram kita UNES TV. Sampai jumpa.